Dan Bapak Aranokarno atau Sidul, Bapak Dharma Porongkun kami persilakan waktunya satu menit. Pak Pramono Anung, Mas Pram, senior saya, izin bertanya mengenai kebijakan yang Mas Pram sudah sampaikan untuk menempatkan CCTV di setiap RTRW supaya untuk mengantisipasi kejahatan. Mohon bisa disampaikan bagaimana operasionalnya, apakah hal tersebut dapat menyelesaikan kejahatan atau tidak sebaiknya dana tersebut digunakan untuk membangun perekonomian beradab supaya masyarakat perutnya dapat kerjaan, perutnya kenyang, kantongnya isi, sehingga adabnya muncul, ekonomi aman, sehingga Jakartaku aman tidak perlu lagi menggunakan CCTV. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan, mohon tanggapan dari Mas Pram. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Sudah cukup? Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut tiga untuk menjawab waktunya dua menit. Silakan. Bung Dharma yang saya hormati, gagasan ide dipasang CCTV di setiap RTRW adalah ide dan gagasan betul-betul ketika kami belanja masalah di bawah. Rakyat ingin mereka menjadi lebih aman, persoalan bullying, kekerasan, pencurian, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah narkoba. Sehingga dengan demikian kalau CCTV itu bisa dipasang di setiap RTRW, maka saya yakin-syakinnya ini pasti akan mengurangi kekerasan di tingkat RTRW, narkoba, bullying, dan sebagainya termasuk pencurian. Kenapa itu bisa dilakukan? Kami yakin bisa dilakukan. Hampir sekarang ini negara-negara besar melakukan hal yang sama. Dan untuk itu Jakarta sebagai kota global harus juga melakukan yang sama. Di samping itu bagi RTRW mereka juga mengeluhkan insentif yang terlalu rendah. Maka kami ingin menyampaikan secara terbuka dalam kesempatan ini, nantinya insentif yang akan kami berikan kepada RTRW akan kami kalikan dua. RT menjadi dua menjadi empat juta, RW dari dua setengah menjadi lima juta. Kenapa itu kita lakukan? Karena mereka sangat membutuhkan untuk itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah agar laporan atau LBJ penggunaan keuangannya dibuat mudah dan simple. Maka dengan demikian, Bung Dharma, kalau ini dijalankan saya yakin bahwa ini akan mengurangi narkoba pada tingkat paling di bawah. Kekerasan, bullying, dan pencurian. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi seluruh masyarakat. Karena ini betul-betul diminta oleh mereka ketika kami belanja masalah di bawah. Sehingga dengan demikian, ini bukan karena sesuatu yang baru. Tetapi memang rakyat membutuhkan itu, RTRW membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon merurut dua, Bapak Dama Pengurukun dan Bapak Kun Wardana menanggapi dalam waktu satu menit. Baik, dalam pandangan kami, CCTV diperlukan menjadi bermanfaat ketika dioptimalkan dengan langkah selanjutnya. SOP berikutnya. Apalah gunanya ada CCTV, tetapi langkah selanjutnya tidak diteruskan dalam pendidikan berikutnya. Kita contoh, New York adalah kota global nomor satu. Betapa ribuan, bahkan ratusan CCTV yang ada. Karena kita sendiri sebenarnya meniru dari asing. Tetapi kita tidak paham bagaimana untuk mengatasi suatu kejahatan. Kunci kejahatan itu ada di persoalan adab yang sudah hilang. Kota global yang sejati adalah kota global yang, global itu apa? Dunia. Semua. Jadi harus indah untuk semua. Persoalannya, regulasi-regulasi yang ada membuat rakyat terhimpit. Sehingga membuat rasa ketidakadilan akibat kebijakan-kebijakan yang kurang adab. Sehingga menurut kami... Waktunya habis, Pak Darma Pengrekun. Terima kasih kami persilahkan pasangan calon nomor tiga untuk menjawab waktunya dua menit. Saya menggunakan kata yang disampaikan oleh Pak Darma tadi mengenai adab. Kalau ada CCTV, maka akan ada pengawasan. Secara pelan-pelan orang yang mau berbuat curang, orang yang mau berbuat jahat, orang yang mau melakukan narkoba, diawasi secara bersama-sama. Mungkin bagi sebagian orang tidak mau dan tidak suka. Tetapi inilah bagian dari preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui infrastruktur pada tingkat di bawah yaitu RT dan RW. Bahwa hal ini bisa dilakukan, saya yakin pasti bisa dilakukan. Dan untuk itu, maka tidak boleh kemudian hanya karena persoalan teknis kita tidak teruskan. Saya, Pak Bung Darma, kalau ini diberikan kesempatan, pasti saya lanjutkan. Outputnya bagaimana? Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada pencurian. Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada narkoba. Dan itu membuat swa sensor di masyarakat akan menjadi semakin baik. Dan inilah yang diharapkan dengan dipasang CCTV pada RT dan RW. Dan untuk itu, kenapa ini menjadi program kami? Kami serius untuk menangani ini karena ketika kami belanja masalah di bawah, hampir semua orang mengeluh tentang bullying, kekerasan, narkoba, pencurian. Bahkan kalau ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Orang mau selingkuh pun akan ketahuan. Maka dengan demikian inilah yang akan kami lakukan. Dan itu yang kemudian saya yakin hal adab yang tadi selalu Pak Dharma sampaikan. Mudah-mudahan orang yang mau melakukan, mereka tidak melakukan. Terima kasih. Terima kasih maturun, maturun. Masih ada sisa waktu, cukup? Cukup, cukup. Baik. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kedua pasangan calon gubernur dan pasangan calon wakil gubernur.